Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bah Nasir, praktisi ilmu pengasihan dan pelet Sebelumnya, saya pernah membuat video mengenai cara menyembuhkan orang yang terkena pelet Nah, sebagai pelengkap video yang saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai apa saja syarat untuk menyembuhkan pelet Mengenai syarat untuk menyembuhkan guna-guna atau pelet Syarat yang pertama adalah, Anda harus memiliki keilmuan khusus di bidang tersebut Baik dari aliran kejawen, ilmu hikmah, maupun yang lainnya Yang penting, harus beradilan ilmu putih Lalu kemudian, untuk menyembuhkan pelet Sebenarnya tidak ada keharusan untuk memiliki ilmu yang lebih tinggi dari si pengirim pelet itu sendiri Jadi, kalau ada yang mengatakan harus memiliki ilmu lebih tinggi Supaya bisa mengalahkan guna-guna pelet tersebut Saya rasa itu pendapat yang kurang tepat Karena meskipun ilmu Anda lebih rendah, Anda masih tetap bisa melakukannya Penjelasannya begini Seseorang yang memiliki niat untuk menyembuhkan dengan ilmu putih Ia ibarat sebuah nur atau cahaya Nah, meskipun cahaya ini kecil Diibaratkan ilmu yang Anda memiliki lebih rendah Namun, saat cahaya ini masuk di suatu ruangan yang gelap Tentu akan bisa mengalahkan kegelapan tersebut Begitu pula dengan penyembuhan ilmu pelet Setinggi apapun ilmu hitam yang digunakan Insya Allah akan hancur lebur dengan ilmu putih yang lebih kecil sekalipun Nah, kalau mau lebih efektif lagi Setidaknya orang yang bertindak sebagai penyembuh Hendaklah memiliki keilmuan yang cukup Tujuannya adalah supaya bisa menyembuhkan secara tuntas Bagaimana kalau pelet tersebut tujuannya positif? Misalnya untuk menyadarkan pasangan yang berselingkuh Kalau pelet tersebut tujuannya positif Maka tidak perlu diobati Pelet yang perlu diobati hanyalah pelet yang merusak Atau membuat seseorang kehilangan keperibadian aslinya Misalnya menyebabkan orang tersebut lupa diri Kemudian memberikan harta di luar batas-batas wajar Dan juga perilaku-perilaku lain yang menyimpang Nah, menurut saya pelet itu kan bisa timbul dari unsur hodam Dari sebuah ilmu Yang mana hodam tersebut terbagi menjadi dua golongan Yaitu dari jin muslim dan jin kafir Masing-masing jin ini memiliki tugas Yang muslim untuk mempengaruhi pada hal yang positif Seperti memunculkan simpatik, hibah, kasihan, dan lain-lain Sedangkan yang kafir Untuk mempengaruhi kepada hal-hal yang menyimpang atau tidak wajar Beda halnya dengan ketika Anda merasa suka sama seseorang Yang mana rasa suka itu timbul karena suatu kebiasaan Itu namanya bukan pelet Itu hanya faktor psikologis manusiawi saja Jadi Anda harus bisa membedakannya Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bisa menambah pengetahuan Anda Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komentar pada video ini Atau silahkan hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini Semoga bermanfaat Salam sejahtera untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!